Bagaimana dengan suami atau istri yang bekerja di luar negeri Hingga berulang atau bertahun-tahun Apakah Islam membolehkan karena ada napkah yang tidak sempurna Jadi suami istri yang salah satunya bekerja di luar negeri Ya kalau masing-masing saling rela gak mengapa Saling rela dan mampu menjaga diri Ada Sabiin ya namanya Robiah Beliau ini anak dari Farruh Farruh ini puluhan tahun Meninggalkan ibunya dan dia dalam rangka apa berjihad Sampai ke daerah Rusia sana Pulang-pulang anaknya sudah besar Jadi gak masalah itu Kalau memang sanggup untuk menahan diri Menahan gejolak tadi Dan Farruh itu meninggalkan uang yang banyak sekali untuk membiayai Menafkahi istri dan anak yang masih Kalau gak salah masih di kandungan itu Jadi insya Allah begitu Kalau kerelaannya ada Kalau tidak ada kerelaan ya minta cerai Jadi boleh kalau sama-sama rela ya tadi ya Kalau sama-sama rela gak apa-apa Itu kan hak ya Haknya si istri ada Nafakoh dalam tanda betik Nafakoh batin Itu juga haknya suami Nah kalau itu tidak dipenuhi Dan gak rela itu kan jadi masalah Tapi kalau rela ya gak masalah Kalau Siti Saudah aja giliran beliau Diberikan kepada Siti Aisyah Gak masalah Rasulullah gak menggilir Siti Saudah Jadi gak masalah dalam hal itu Tetapi tidak boleh kemudian Si suami memaksa ketika punya dua istri atau lebih Dia memaksa yang satunya sudah gak usah diberi giliran ya Gak boleh begitu Itu haknya giliran Tapi ketika haknya itu dia sudah berikan saja Gak masalah Terima kasih telah menonton